Seorang pria di Bengkulu nekat menjual tunangannya seharga 250 ribu rupiah. Ironisnya uang tersebut akan digunakan untuk tambahan biaya nikah. Polisi berhasil mengerobok dua pasangan bukan suami istri yang berinisial UJ dan RI yang sedang berhubungan intim. Keduanya berhubungan setelah adanya kesepakatan dengan tersangka YO, di mana YO menjual calon istrinya tersebut kepada UJ dengan harga 250 ribu rupiah. Ironisnya, YO tega menjual calon istrinya tersebut dengan alasan untuk biaya tambahan nikah. Aparat Pores Kaur dan Polda Bengkulu berhasil mengungkap kasus prostitusi yang terjadi di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Kepolisian bertindak berdasarkan laporan masyarakat sekitar. Hingga kini kasus tersebut masih didalami oleh Pores Kaur.